Halo guys, kembali lagi bersama YouTube channel Istana Pelangi. Mimin pengen nanya nih, makhluk apa yang paling kamu takutin di dunia ini? Serangga atau hantu? Atau hewan buah seperti singa, macan, buaya, ular? Makhluk tersebut memang nyeremin, tapi bisa gak kamu bayangkan apa jadinya jika karakter keduanya digabungkan? Di video kali ini, kita gak akan bahas soal hantu atau hewan buas, melainkan hewan-hewan mikroskopis yang paling mematikan. Apa sih hewan mikroskopis itu? Ya jadi, hewan mikroskopis atau organisme mikroskopis sebenarnya lebih dikenal atau sering kita sebut dengan bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup terkecil bersel tunggal. Terdapat di mana-mana? Dapat berkembang biak dengan kecepatan luar biasa dengan jalan membelah diri. Dilansir dari Healthline, pengertian bakteri atau yang disebut juga kuman, merupakan organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata. Tapi organisme yang satu ini bisa sangat mematikan, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. Penasaran gak? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia daftar hewan mikroskopis paling mematikan. Stapylococcus Dilansir dari Mayo Clinic, Stapylococcus adalah bakteri yang menyebabkan infeksi Stap. Ini merupakan penyakit yang menyerang kulit kita. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, bakteri akan masuk ke dalam pembuluh darah, tulang, persendian, hingga jantung. Jadi, jangan dianggap sepele ya, walau cuma penyakit kulit. Sifilis Merupakan bakteri yang terdapat dalam penyakit menular seksual. Penularannya melalui hubungan seksual atau kontaklamin. Penyakit ini sangat menular dan dapat menyebabkan kerusakan organ lainnya, seperti jantung, otak, dan saraf. Jika sudah pada tingkat kerusakan otak, penyebaran bakteri akan mengakibatkan komplikasi yang mematikan pada manusia. Strapylococcus Bakteri yang satu ini dapat menyebabkan radang paru-paru dan meningitis atau radang selaput otak pada manusia. Laman Saint-Space juga mencatat bahwa bakteri ini telah menyebabkan kematian lebih dari 500 ribu orang setiap tahunnya. Bayangin! Setengah juta orang Mycobacterium tuberculosis Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini telah merenggut nyawa manusia lebih dari 1.700.000 jiwa per tahun. Sebanyak 13% kasus resisten terhadap sebagian besar antibiotik dan sekitar 6% resisten atau tidak responsif alias kebal terhadap semua jenis pengobatan. Penyakit tuberculosis sendiri masih menjadi salah satu penyakit terkemuka di dunia yang paling banyak merenggut nyawa manusia yang terjangkit. Bahkan di zaman modern seperti sekarang saja, penanganan terhadap pasien TBC membutuhkan minimal 6 bulan untuk memastikan semua bakteri TBC mati. Menurut Indian Journal of Dermatology yang diterbitkan di tahun 2010, Clostridium botulinum menghasilkan toksin botulinum yang disebut sebagai salah satu zat biologis paling beracun yang pernah diketahui. Ia juga dapat menyebabkan botulisme pada manusia. Yang lebih mengerikan lagi, semua bentuk botulisme bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Toksin botulinum mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan yang biasanya berujung pada kegagalan pernafasan. Eksentobacter baumani Perlu kamu ketahui, bakteri yang satu ini menjadi salah satu patogen paling berbahaya yang harus dihadapi manusia. Biasanya ditemukan di tanah dan air. Dilansir Clinical Microbiology Review, Strain A. baumani, dilaporkan resisten terhadap semua antibiotik yang diketahui dan dapat menyebabkan fenomonia, masalah kulit atau jaringan lunak, infeksi saluran kemi, dan masalah sistem saraf pusat. Bahkan, angka kematian global yang disebabkan oleh E. baumani bervariasi nih, dan biasanya mencapai 43 persen. Uh, serem deh. Oke guys, itu dia beberapa daftar hewan-hewan mikroskopis yang bisa mematikan bagi manusia. Ya, walaupun sebenarnya bakteri gak bisa digolongkan ke hewan maupun tumbuhan sih, tapi bakteri-bakteri ini telah berhasil menghilangkan cintaan nyawa manusia di dunia. Dan yang jelas sangat berbahaya. Jadi ingat ya teman-teman, pakai masker terus. Sama jangan lupa cuci tangan, dan jangan kasih kendor. Sebenarnya masih banyak hewan-hewan mikroskopis mematikan lainnya yang belum dimiliki sebutkan di video kali ini. Tapi jangan khawatir, pastikan kamu sudah subscribe ke channel kita, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu bisa selalu update info terbaru dari Istana Pulangi. See you on next video, and thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.